Ratusan kendaraan terjaring operasi patuh di wilayah Kabupaten Madiun. Puluhan kendaraan diantaranya dikenakan faksi tilang karena terbukti tidak membawa surat-surat kelengkapan berlalu lintas. Petugas gabungan dari Polres Madiun TNI Jasara Harja di Suhub dan Bapenda menjaring ratusan pelanggar lalu lintas selasa pagi. Pada operasi patuh Semeru 2024 di Terminal Caruban Kabupaten Madiun ini, petugas menemukan sejumlah pelanggaran. Di antaranya pengendara di bawah umur, plat nomor kendaraan mati, tidak membawa helm hingga lupa membawa surat berkendara. Di saat bersamaan, petugas juga melaksanakan rem cek kendaraan angkutan seperti truk box, truk bak terbuka hingga bus penumpang. Ini dilakukan untuk memastikan kelayakan kendaraan. KBO Lantas Polres Madiun Ibda Nanang Setiawan mengatakan, sasaran operasi ini antara lain kendaraan pribadi seperti sepeda motor, mobil, bus hingga truk. Untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam berlalu lintas, petugas juga memberikan jamu dan helm gratis selama operasi berlangsung kepada pengendara yang tertib berlalu lintas. Melaksana kegiatan ram cek ini tentunya dalam rangka operasi patuh kemen tahun 2024 di wilayah Madiun. Tentunya pagi ini kita melaksana kegiatan ini, kami mewakili pimpinan untuk melaksana kegiatan ram cek, bagi kendaraan maupun orang yang mengendarakan kendaraan tersebut. Apabila ada pelanggaran atau kelengkapan surat yang tidak sesuai perlentukannya, tentunya kami akan melakukan hibauan dan tindakan sesuai apa yang jadi ketatuan. Untuk sasaran pagi hari ini, baik kendaraan pribadi maupun kendaraan umum, baik bus, truk, kendaraan sepeda motor pun juga kami melakukan pengecekan. Diketahui operasi patuh Semeru 2024 yang akan digelar hingga 28 Juli mendatang, tidak hanya fokus pada penindakan pelanggaran, tetapi juga pada upaya preventif melalui edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat. Tova Pradana, CTV. Mediun